Tim gabungan Gakum Satelantras Polres Bogor dan Polda Jawa Barat melakukan oleh TKP lanjutan di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari hasil rekonstruksi sistem traffic accident analysis diduga kuat bahwa kecelakaan disebabkan oleh sopir truk yang lalai. Sementara itu dua korban luka berat dirujuk ke rumah sakit besar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Rabu pagi puluhan petugas gabungan dari Tim Gakum Satelantras Polres Bogor dan Polda Jawa Barat menerjunkan kendaraan taktis saat melakukan oleh TKP lanjutan di lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Dari hasil kesimpulan rekonstruksi teknik traffic accident analysis kuat dugaan penyebab tabrakan sopir truk lalai hingga hilang kendali dan menabrak 8 kendaraan yakni 4 mobil dan 4 motor. Tugas juga mulai menganalisis kondisi kelayakan kendaraan truk mau tersebut. Sementara itu sopir truk bernama Benny kini telah diamankan tim Gakum usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya sebuah truk bermuatan air mineral menabrak kendaraan roda 4 dan sepeda motor di Jalan Raya Tugu Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat pada selesai siang. Menurut keterangan kasat lantas Polres Bogor AKP Rizki Guntama Ganda Permana, truk melaju dari arah Cianjur menuju Bogor. Tiba-tiba truk oleng ke bahu kanan jalan dan menabrak 4 kendaraan roda 4 dan 4 motor. Truk berhenti melaju setelah menabrak rumah makan. Akibat kejadian ini 17 orang menderita luka. Korban luka berat dan ringan telah dilarikan ke rumah sakit Paru Cisarua. Sementara dua pasien yang menderita luka berat terpaksa dirujuk rumah sakit Hermina Bogor lantaran mengalami patah tulang.